Tangis keluarga korban tak terbendung saat mengetahui anggota keluarganya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Bayangkara Bengkulu. Remaja pria yang masih berusia 13 tahun meninggal dunia setelah sebelumnya terseret ombak dan tenggelam di pantai berkas Bengkulu pada Senin Petang. Dari keterangan polisi, korban bersama 4 orang temannya bermain di pantai berkas Bengkulu. Saat tengah bermain, 5 orang remaja itu terseret ombak dan tenggelam. Petugas SAR dan lain setempat yang melakukan pencarian berhasil menyelamatkan 5 orang korban yang terseret ombak hingga radius 1 km dari titik lokasi dilaporkan hilang. Namun naas, 1 orang korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit Bayangkara Bengkulu. Dari tempatnya 5 orang ini ada kita ini ya, tadi lagi paruh bayi ini, tadi lagi berenang-berenang di pantai berkas. Di pantai ya Pak? Ya, di pantai ya? Ya, di pantai berkas ya. Setelah itu 5 orang, alhamdulillah semua bisa diinfokasi 5 orang, ya. Tetapi, nah, masih berkata lain, 1 orang ditemukan pada dunia. Berarti 4 lagi masih di dalam perawatan? 4 lagi masih di dalam perawatan intensif. Ya, kita doakan saja semoga yang patah masih selamat ini, semoga masih mempunyai umur yang panjang. Kita doakan dan bisa mencoba-mencoba. Atas peristiwa ini, Wakil Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyudi meminta masyarakat untuk sementara waktu tidak bermain di kawasan pantai lantaran ombak dan cuaca yang membahayakan. Saat ini, 4 orang remaja yang berhasil diselamatkan masih mendapat perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Sementara, korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.